Intro Masih di Kecamatan Panggul, sekarang aku lagi ada di Desa Besuki. Aku dan Mas Tumpil mau cari sesuatu yang bisa dimakan, tapi kurang lazim buat orang kebanyakan. Nah, sesuatu yang kita cari ini bisa jadi penolong kalau kalian kelaparan di hutan. Ini Mas? Iya Mas. Wah, ini apa ya Mas? Oke Mas, tadi-hati Mas. Sekarang lagi mau cari bung menjalin. Nah, ini harus tadi-hati karena mulai dari batang sama daunnya. Ini banyak durinya. Menjalin atau rotan adalah salah satu kelompok palma yang ukuran batangnya relatif kecil dibanding dengan palma lainnya. Apalagi jika dibandingkan dengan kelapa atau bahkan kurma. Batang yang biasa disulap menjadi aneka perabotan rumah tangga ini biasanya hanya memiliki diameter 2 hingga 5 cm. Tapi lupakan rotan yang jadi bahan furnitur. Sekarang yang kita cari adalah batang rotan yang masih sangat muda. Batang rotan begini masih sangat lunak dan masih bisa dikonsumsi. Sebelum dimanfaatkan, buka bagian dalamnya dari kulit yang agak geras. Nah, jadi ini nih yang kita cari yaitu bung menjalin yang masih muda. Nah, ini kita ambil yang bagian dalamnya aja. Rasanya seperti apa ya? Nah, ini walaupun rasanya pahit, tapi ini bisa dimasak ya mas ya? Bisa mas ya. Tenang, setelah dimasak, rasanya bakal jadi lebih enak kok. Olahan dari umbut rotan seperti ini sebenarnya banyak berkembang di daerah-daerah yang masih banyak terdapat hutannya. Soalnya habitat rotan liar seperti ini berada di hutan yang cukup dalam. Tapi siapa sangka, di salah satu desa yang ada di Terenggalik Selatan juga ada loh rotan liar. Nah, jadi bung menjalin ini mau kita olah dengan bumbu kuah asam. Nah, tapi kali ini kita tambahkan dengan ikan. Wah, rasanya kayak ngopo yuk. Mbak, harus gak sabar aku ini, Mbak. Olahan kuah asam yang kita buat kali ini pada dasarnya adalah olahan kuah bening dengan bumbu asam. Jadi, tidak menggunakan santan. Yuk, mirip-mirip lah dengan ikan kuah kuning. Nah, ikan yang akan kita jadikan sebagai bahan-tambahannya. Bebas, bisa ikan apa saja. Yang penting, harus dikasih perasan lemon lebih dulu. Biar amisnya hilang dan rasa asamnya bisa meresap sampai ke dalam. Bumbu yang digunakan cukup sederhana. Cukup haluskan bawang merah dan bawang putih. Setelah halus, tambahkan juga ketumbar, merica, dan kemiri. Nah, bumbu inilah yang akan membuat rasanya jadi lebih gurih. Jangan lupa cabainya juga, yuk. Biar lebih kuat rasanya. Terakhir, haluskan juga kunyit. Nah, ini nih. Yang bikin kuah asamnya nanti lebih enak. Selain itu, juga bikin rasa ikannya gak ada amis-amisnya. Oh iyo, lupa hampir kelewat. Ada juga tambahan serai, lengkuas, dan salam. Cukup geprek, yuk. Gak perlu dihaluskan. Selain itu, paling ada irisan tomat segar. Sip, yuk saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu semua bumbu halusnya. Ditambah dengan lengkuas, serai, dan salam. Hehehe, hati-hati loh, Bu. Apinya keluar. Udah deg-degana aja aku. Lihat api dan minyak panas begini. Soalnya, luka di kakiku karena minyak panas begini. Tapi tenang. Bukan karena masak olah rotan, kok. Lanjut. Setelah bumbunya matang, tambahkan air dan tunggu sampai mendidih. Masukkan bumbu menjalin atau umbut rotannya. Tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan ikannya. Tunggu lagi sampai ikannya empuk dan mulai matang. Setelah hampir matang, baru deh masukkan bumbu tambahannya. Seperti tomat, cabai, dan gula merah. Nah, ikiki. Bung menjalin kuah asam, siap bikin perut kenyang. Setelah dimasak, rasa umbut rotannya tidak segetir saat masih mentah. Masih ada sedikit rasa pahit, tapi wanginya lebih terasa. Teksturnya juga jadi lebih lunak. Ditambah dengan kuah asam dan ikannya, jadi lebih enak lho. Seger! Ternyata, bumbu menjalin ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya, yaitu mencegah rambut rontok. Dan yang paling menajubkan, yaitu dapat mencerahkan kulit serta dapat mencegah penuh angini. Jadi, bukan cuma rebung bambu saja yang bisa dimakan. Bung menjalin atau rotan juga bisa. Pokoknya, semua yang tersedia di alam pasti bisa dimanfaatkan kalau tahu caranya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!